Jangan lupa di subscribe ya teman-teman Pertandingan Pila AFC 2022 Zona ASEAN kembali bergulir Yang mempertemukan tim wakil dari Indonesia PSM Makassar melawan tim wakil dari Malaysia Kedah Darul Aman Dalam laga semifinal Pila AFC 2022 Zona ASEAN Pertandingan yang berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali itu berlangsung cukup menarik Karena kedua tim tampil lepas tanpa beban dan saling berbalas serangan Pada babak pertama PSM Makassar yang bertanding di depan publik Indonesia bermain cukup baik Terbukti beberapa kali pemain Joko Eja mampu merepotkan pertahanan Kedah Darul Aman Gol yang ditunggu-tunggu publik tuan rumah baru terjadi pada menit ke-31 Melalui sepakan mendatar Yaakob Sayuri Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan PSM Makassar Keunggulan 1-0 bertahan hingga turun minum Di babak kedua kembali PSM Makassar tampil menekan pertahanan tim tamu Hingga akhirnya Yuran Fernandes mencetak gol suntulan Pada menit ke-54 melalui skema tendangan penjuru Skor berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan PSM Makassar Petaka bagi PSM Makassar terjadi pada menit ke-65 Kala Yuran Fernandes memperoleh kartu kuning ketua Usai melanggar keras pemain Kedah Darul Aman Keunggulan jumlah pemain tidak mampu dimanfaatkan tim tamu dengan baik Dan hanya mampu membalas satu gol saja Melalui gol dari Zulkifli Fayad pada menit ke-85 Skor menjadi 2-1 Dan PSM Makassar masih unggul Kunggulan skor 2-1 bertahan hingga pluit akhir dibunyikan Dan laga ini dimenangkan oleh PSM Makassar Dengan kemenangan ini PSM lolos ke babak selanjutnya Yaitu ke babak final Dan akan bertemu dengan pemenang antara VTL FC melawan Kuala Lumpur City Yang baru akan dimainkan pada Rabu besok tanggal 10 Agustus 2022 Terima kasih telah menonton!